Penguasa Istana Kuil Sinra, alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi, ternyata begitu takut pada seorang pemuda dan bahkan meminta cucunya untuk meminta maaf. Untungnya, hanya penjaga toko Liu yang melihatnya. Jika orang lain melihatnya, dunia jiwa abadi pasti akan terguncang. Tuan, ada apa dengan jiwa senior itu? Long Senjian bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu, ada masalah dengan teknik yang dia kembangkan, yang menyebabkan jiwanya rusak parah. Dia seharusnya terjebak di alam kaisar abadi kuno selama bertahun-tahun karena teknik itu. Jika bukan karena mata iblis kuno, aku tidak akan bisa mengetahuinya. Jika bukan karena permintaan maafnya yang tulus, aku tidak akan mengingatkannya. Jika dia terus berlatih teknik itu, dia pasti akan mati dalam waktu satu bulan. Jika tekniknya saja sudah bermasalah, kenapa dia masih mau mengolahnya? Dengan tingkat kultifasinya, mustahil dia tidak tahu. Mata dewa bertanya. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Bagaimana aku tahu? Mungkin ada alasan lain. Mengenai alasannya, Feng Wu Chen sama sekali tidak peduli. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, saat Feng Wu Chen hendak kembali ke restoran Feng, orang-orang yang diam-diam mengawasinya menghentikannya. Mereka adalah pengawal keluarga Tang yang dikirim oleh Tang Qing. Total ada enam orang. Pemimpin para pengawal itu adalah Raja Abadi Kuno Bintang V. Kekuatannya jauh di atas Feng Wu Chen. Nak, ikutlah dengan kami. Tuan muda ingin bertemu denganmu. Tria di depan berkata dengan dingin dan mengancam. Sambil menatap dingin ke arah mereka berenam, Feng Wu Chen bertanya tanpa ekspresi, Siapa yang mengirimmu? Kembalilah bersama kami dan kau akan tahu. Jangan memaksa kami untuk bergerak. Tria yang memimpin berkata dengan galak. Jika Feng Wu Chen tidak bekerja sama, dia akan bergerak. Jika Tuan muda ingin bertemu denganku, biarkan dia datang. Aku ada di restoran Feng. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, mengabaikan ancaman pria itu. Huff, karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kami. Wajah pria di depan menjadi gelap. Tepat saat dia akan bergerak, kenam orang itu langsung tercengang. Feng Wu Chen tiba-tiba menghilang dengan aneh di depan mata mereka. Kenam orang itu bahkan tidak sempat bereaksi. Di mana dia? Kenapa dia menghilang? Apa yang terjadi? Mereka berenam tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan hal aneh seperti itu. Cepat, kembali dan laporkan pada Tuan muda. Kenamnya pun lari ketakutan. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah kembali ke restoran Feng. Kakek, lihat, itu dia. Orang itu tadi, dia juga datang ke restoran Feng. Begitu Feng Wu Chen memasuki restoran, Zhiyun melihatnya. Dongfang Wu Chen menatap Feng Wu Chen, Feng Wu Chen juga memperhatikan mereka. Adik kecil, kita bertemu lagi. Maukah kamu memberiku kehormatan untuk minum bersama Pak Tua ini? Dongfang Wu Chen tersenyum acuh-ta'acuh dan sangat sopan. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata lembut, Baiklah. Dengan pelajaran tadi, Zhiyun tidak berani bersikap kasar di depan Feng Wu Chen. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Feng Wu Chen. Dia masih sedikit gugup. Dongfang Wu Chen memberi Feng Wu Chen secangkir anggur atribut api dan bertanya sambil tersenyum, Orang tua, Dongfang Wu Chen, bagaimana aku harus memanggilmu? Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum. Dongfang Wu Chen menganggup dan tersenyum, delapan atribut itu telah menyebar ke seluruh alam jiwa abadi. Kudengar itu dapat membantu para dewa Suan dan jenderal dewa kuno meningkatkan kultivasi mereka. Itu benar. Pak tua juga datang karena rasa ingin tahu. Delapan atribut tersebut merupakan anggur yang baik. Feng Wu Chen meminum secangkir dan tersenyum, jika senior Dongfang menyukainya, Anda dapat mengambilnya kembali. Meskipun efeknya biasa saja, itu masih sangat membantu bagi para dewa Suan dan jenderal dewa kuno. He he, tentu saja. Dongfang Wu Chen tersenyum dan menganggup. Yan Ran. Yan Ran. Xia Sang dan Kiyusui mengejar mereka ke kediaman Mo, tetapi Mo Yan Ran menghentikan mereka di pintu dan memerintahkan penjaga untuk tidak membiarkan mereka masuk. Mengapa Anda menghentikan kami? Minggir, teriak Kiyusui pada para penjaga. Tuan Muda Xia, Nona Kiyusui, maafkan saya. Saya tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Saya tidak berani menentang perintah Nona. Para penjaga tersenyum getir. Meskipun mereka adalah penjaga keluarga Mo, mereka tidak berani menyinggung Xia Sang. Bagaimanapun, status mereka ada di sana. Yan Ran. Keterlaluan, kita melakukan ini demi dia, tapi dia begitu kejam pada kita karena pria lain. Kalau kita benar-benar ditipu, aku tidak peduli. Kata Kiyusui dengan tidak senang. Baiklah, berhenti bicara, kata Xia Sang dengan wajah cemberut. Kakak Xia, kita melakukan ini demi kakak Yan Ran. Kalau dia tidak mau bertemu kita, kenapa kita masih di sini? Aku juga punya sifat pemarah. Kata gadis lain dengan marah dan berbalik untuk pergi. Tuan Muda Xia, saya rasa Anda sebaiknya kembali dulu. Akan merepotkan jika kepala keluarga keluar. Pengawal keluarga Mo tersenyum pahit. Kakak Xia, ayo kita pergi. Saat kepala keluarga keluar, kita akan mendapat masalah. Kiyusui panik dan segera menarik Xia Sang pergi. Anak nakal, aku tidak akan memaafkanmu. Xia Sang berkata dengan kejam di dalam hatinya. Wajahnya muram saat dia pergi dengan marah. Semakin Xia Sang memikirkannya, semakin marah dia. Bagaimana mungkin Xia Sang tega menyeka wajahnya dan menjelaskannya kepada pria yang tidak dikenalnya. Tangking, Geru Jing, apakah kau menangkapnya? Xia Sang bertanya melalui transmisi suara. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Kakak Xia, kami tidak menangkapnya. Namun, dia berkata bahwa jika kamu ingin menemuinya, pergilah ke restoran Feng. Dia tinggal di sana. Suara Geru Jing terdengar. Kakak Xia, restoran Feng punya ahli dewa abadi kuno. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Tangking mengingatkannya melalui transmisi suara. Kalau begitu, mintalah mereka padanya. Bukannya keluarga Xia kita tidak punya ahli dewa abadi kuno. Apakah menurutmu tiga keluarga besar kita takut pada restoran Feng? Xia Sang berkata dengan marah melalui transmisi suara. Dia sangat marah hingga tidak tahan lagi. Kakak Xia kelihatannya sangat marah. Tangking menggelengkan kepalanya. Geru Jing merentangkan tangannya dan berkata, siapa yang tidak marah jika wanita yang disukainya begitu dekat dengan pria lain. Lagi pula, kakak Xia memiliki temperamen yang buruk. Ayo kita pergi ke restoran Feng. Restoran Feng menolak bekerja sama dengan kita, jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kekuatan restoran Feng. Ayah dan para tetua masih tidak puas dengan restoran Feng karena hal ini. Dengan bantuan keluarga Xia, kita tidak perlu takut. Restoran Feng tidak akan menjadi musuh ketiga keluarga besar kita karena dia. Tangking mengangguk. Sepuluh menit kemudian, Xia Sang, Geru Jing, dan Tangking kembali ke restoran Feng. Mereka membawa puluhan Raja Abadi Kuno bersama mereka. Penjaga tokomu, serahkan bocah nakal di lantai tiga itu. Xia Sang memasuki restoran dan berteriak pada penjaga tokomu dengan wajah galak. Tuan Mudasya, restoran Feng punya peraturan. Kita harus memastikan keselamatan mereka yang minum di restoran Feng. Saya harap Tuan Mudasya tidak akan membuat masalah di restoran Feng. Penjaga tokomu tersenyum. Tiga keluarga besar kita tidak ingin bermusuhan dengan restoran Feng. Namun, aku harus memintanya hari ini. Jika restoran Feng tidak setuju, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Bukannya tiga keluarga besar kita tidak memiliki dewa abadi kuno. Ancam Xia Sang. Jadi, kau mencariku. Aku di sini. Feng Wuchen tiba-tiba berkata. 2912. Feng Wuchen berada di lantai pertama restoran. Ini adalah lokasi yang dipilih oleh Dong Fang Wushan. Mendengar suara Feng Wuchen, Xia Sang dan dua orang lainnya menoleh bersamaan. Begitu melihat Feng Wuchen, wajah mereka langsung menjadi gelap. Dasar bocah busuk, jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kau bersembunyi di restoran Feng. Xia Sang berjalan mendekat dengan wajah muram. Wajah Dong Fang Wushan dan Zhiyun tidak berubah, seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Aku tidak bersembunyi. Akulah yang memberitahumu bahwa aku ada di restoran Feng. Aku tahu kau akan mencari masalah denganku, jadi aku memberitahu orang-orangmu. Feng Wuchen mengangkat bahu tanpa rasa takut. Adik Feng tampaknya sedang dalam masalah. Dong Fang Wushan tersenyum acuh tak acuh. Senior Dong Fang, minumlah pelan-pelan. Aku akan mengurus sesuatu dulu. Feng Wuchen tersenyum. Karena yang lain datang untuk mencarinya, Feng Wuchen juga harus menanggapi. Dong Fang Wushan tidak berniat membantu. Menurutnya, orang-orang ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Penjaga tokomu segera berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, Tiga tuan muda, apakah kalian berencana untuk membuat masalah di restoran Feng? Kalau kau membuat keributan di restoran itu, aku anggap kalian bertiga sebagai pelakunya. Pemilik tokomu, kamu tidak perlu mengancamku. Aku tidak akan bertindak di restoran Feng. Bocah ini telah menyentuh wanitaku. Aku ingin menyentuhnya sekarang. Jika kamu mampu, cobalah hentikan aku. Teriak sia sang dengan marah. Aku tidak menyangka dia adalah orang seperti ini. Zhiyun diam-diam membenci dalam hatinya. Dong Fang Wushan juga terkejut, tetapi dia tidak membuat pernyataan lancang apapun. Orang lain di restoran itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mencarinya. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Teriak sia sang dengan marah. Begitu dia melihat Feng Wushan, dia tidak bisa menahan amarah yang mengerikan di dalam hatinya. Tuan muda sia, ini adalah restoran Feng. Jika Anda ingin membuat masalah di restoran Feng, sebaiknya Anda berpikir dengan hati-hati. Seorang pelayan mengingatkan. Enyah, sekarang bukan giliran restoran Feng Anda untuk mengambil keputusan di V-Restorem City. Jangan mengancamku. Kalau tidak ingin mati, diam saja. Jika kau menyentuh wanitaku, bahkan restoran Feng pun tidak bisa melindungimu. Sia sang berteriak dengan marah. Matanya yang ganas menatap Feng Wushan saat aura pembunuh yang dingin menyapu. Pemilik tokomu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu ikut campur. Feng Wushan tersenyum dan memberi isyarat kepada pemilik tokomu untuk mundur. Nak, Tuan muda ini berkata bahwa masalah ini tidak akan berakhir di sini. Jika kau berani menyentuh wanita Kakasia, kau akan segera tahu apa yang akan terjadi padamu. Gerujing mencibir, seret bocah bau ini keluar. Feng Wushan mengangkat bahu, dan ekspresinya tidak berubah. Anak nakal itu benar-benar punya nyali. Dia bahkan berani menyentuh wanita Tuan muda Sia. Akibat dari membuat Tuan muda Sia marah sangatlah serius. Apakah saya salah dengar? Bocah ini menyentuh wanita Tuan muda Sia. Ini sama saja dengan mencari kematian. Bukankah begitu? Siapa yang tidak tahu sifat Tuan muda Sia dari kota angin berapi? Bahkan jika restoran Feng kuat, mereka mungkin tidak akan menjadi musuh dengan tiga klan besar karena bocah ini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengelola restoran itu. Saya juga mendengar bahwa restoran Feng menolak bekerja sama dengan klan kota angin berapi karena konflik tersebut. Jika restoran Feng ikut campur, itu pasti akan membuat patriark Sia marah. Saya khawatir perang akan pecah. Di restoran Feng, para petani berdiskusi dengan suara pelan. Begitu Gerujing selesai berbicara, dua pengawal Raja Abadi Kuno dengan cepat melangkah maju, bermaksud menyeret Feng Wuchen keluar dari restoran. Ini sudah menjadi konsesi terbesar yang bisa dilakukan Sia Sang. Lagipula, kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin menyinggung Feng Restoran. Namun, jika restoran Feng bersikeras ikut campur, Sia Sang tidak takut. Suara mendesing. Suara mendesing. Ah! Tepat saat kedua pengawal itu mengulurkan tangan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Saat cahaya pedang menyala, kedua pengawal itu tiba-tiba berteriak. Lengan mereka berdua terputus dan darah mengucur deras. Orang yang menyerangnya adalah seorang dewa abadi kuno Bintang II. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat semua orang ketakutan. Restoran Feng benar-benar berani menyerang. Wajah Sia Sang, Geru Jing, dan Tang Qing menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahwa Restoran Feng benar-benar akan menjadi musuh tiga klan besar demi Feng Wuchen. Tidak peduli siapapun orangnya, jika kalian berani membuat masalah di Restoran Feng, ini peringatan pertama. Restoran Feng punya aturannya sendiri. Selama dia ada di restoran, kita harus memastikan keselamatannya. Jika kalian menyerang di sini, kalian tidak akan menempatkan Restoran Feng di mata kalian. Masalah kalian tidak ada hubungannya dengan Restoran Feng. Kalian bisa menunggu sampai dia meninggalkan Restoran Feng sebelum menyerang. Restoran Feng tidak akan ikut campur, kata orang itu dengan dingin. Huff, apakah kamu benar-benar mengira aku takut pada Restoran Feng? Kata Sia Sang dengan muram. Orang yang datang segera meletakkan pedangnya di leher Sia Sang dan berkata dengan dingin, coba saja. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Jika kau membunuhku, tiga klan besar tidak akan membiarkan Restoran Feng pergi. Pada saat itu, lupakan saja rencanamu untuk menetap di Firi Win City. Teriak Sia Sang dengan marah, menatap tajam ke arah Dewa Abadi Kuno. Kau begitu percaya diri, kata Dewa Abadi Kuno dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang dingin. Klan Siaku memiliki penguasa Abadi Kuno. Jika kau ingin memulai perang, silakan saja dan cobalah. Kata Sia Sang dengan galak. Saat dia merasakan niat membunuh, dia sedikit takut. Tuan Muda, beritanya sudah dikirim. Patriark dan yang lainnya akan segera tiba. Seorang penjaga berkata dengan hormat. Sia Sang merasa lega dan berkata dengan dingin, Bocah bau, hari ini, bahkan Restoran Feng tidak akan bisa melindungimu. Begitukah, Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Karena Feng Jiu sudah turun tangan, sepertinya pertempuran hari ini tidak bisa dihindari. Tuan Muda ini juga ingin melihat seberapa kuat Feng Jiu untuk membela bocah kecil ini. Gerujing berkata dengan dingin, segera kirim seseorang kembali untuk memundang ayahku dan para tetua. Tentu saja, klan Tang tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Sudah saatnya kota api angin menjadi ramai. Pertarungan antara tiga klan besar pasti akan sangat ramai. Mari kita buat masalah ini lebih besar dan biarkan semua orang di kota api angin datang dan menonton. Tang Qing berkata dengan acuh tak acuh. Memulai perang. Dewa abadi kuno meletakkan pedangnya dan berkata dengan dingin, Tiga klan besar telah mengabaikan aturan Restoran Feng dan bersikeras bertarung di Restoran Feng. Semua orang telah melihatnya. Karena kamu ingin memulai perang, aku akan menunggu tiga klan besar datang. Sang penguasa abadi kuno sangat pantang menyerah dan tidak mau menyerah. Begitu dia mengatakan ini, hati orang-orang di Restoran Feng bergetar. Mereka semua menebak kekuatan Restoran Feng. Ekspresi wajah Xia Sang dan dua tuan muda lainnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dewa abadi kuno begitu percaya diri dan tak kenal takut. Mungkinkah Restoran Feng menyembunyikan kekuatan yang lebih kuat? Orang-orang yang direkrut oleh Jian Chou tidak buruk. Feng Wuchen sangat puas dengan kinerja orang ini. Orang-orang dibalik Restoran Feng tidak sederhana. Pikir dong Fang Wuchen, kesannya terhadap Restoran Feng sangat bagus. Xia Sang, Geru Jing, Tang Qing, aku akan memberimu kesempatan. Karena Anda telah memilih untuk memulai perang, Restoran Feng akan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang di Kota Angin Berapi bahwa tidak seorang pun dapat melanggar aturan Restoran Feng. Kata Dewa Abadi Kuno dengan dingin. Melihat orang-orang di Restoran, Dewa Abadi Kuno melanjutkan, semuanya, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah, silakan tinggalkan Restoran untuk sementara. Setelah pertempuran, kalian dipersilakan untuk kembali kapan saja. 2.913 Begitu Raja Abadi Kuno selesai berbicara, para pembudidaya di Restoran itu pergi satu demi satu. Tidak ada yang berani tinggal. Dong Fang Wuchen dan Xiun juga meninggalkan Restoran. Hanya Xia Sang dan dua tuan muda lainnya, serta beberapa lusin Raja Abadi Kuno yang tersisa di penginapan. Kakek, bukankah Feng Wuchen itu terlalu berani? Dia bahkan berani menyentuh wanita orang lain. Aku tidak menyangka dia orang yang tidak tahu malu seperti itu. Wajah Xiun dipenuhi dengan penghinaan. Kesannya terhadap Feng Wuchen langsung jatuh ke dasar. Dong Fang Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir, apakah ini kebetulan? Restoran Feng, Feng Wuchen. Mungkinkah orang dibalik Restoran Feng adalah Feng Wuchen? Ketiga klan besar itu tidak lemah. Apakah Restoran Feng benar-benar akan menanggung kebencian mereka terhadap orang luar? Atau mungkin kekuatan Restoran Feng jauh di atas tiga klan besar? Meski itu hanya tebakan, Dong Fang Wuchen yakin bahwa Feng Wuchen adalah orang dibalik Restoran Feng. Dong Fang Wuchen tidak percaya bahwa ada begitu banyak kebetulan. Kakek, menurutmu apa yang akan terjadi pada Feng Wuchen? Xiun bertanya lagi. Dong Fang Wuchen tersenyum tipis, kau akan tahu jika kau menunggu dengan sabar. Saat ini, berita itu sudah tersebar. Mengetahui bahwa tiga klan besar dan Restoran Feng akan memulai perang, sejumlah besar kultifator telah bergegas ke kota Windfire. Jalan-jalan di sekitar Restoran Feng dipenuhi orang. Sejumlah besar pembudidaya juga berdesakan di udara, menunggu untuk menyaksikan pertunjukan. Penjaga tokomu, kultifasimu terlalu lemah. Pergilah, perintah Raja Abadi Kuno. Iya, penjaga tokomu dan beberapa pelayan pergi satu demi satu. Ketiga klan besar semuanya memiliki Raja Abadi Kuno. Klan siah bahkan memiliki Raja Abadi Kuno bintang tiga. Mereka sangat kuat. Bisakah orang-orang Master Restoran menghadapi mereka? Penjaga tokomu diam-diam khawatir. Melihat sikap tak kenal takut dari Raja Abadi Kuno, siah sang dan dua tuan muda lainnya mulai panik. Mereka mulai menyesali karena terlalu impulsif. Mungkinkah ada ahli atau kekuatan yang lebih mengerikan di balik Restoran Feng? Jika itu yang terjadi, akibatnya tidak terbayangkan. Tiga klan besar akan menderita kerugian besar. Sang Raja Abadi Kuno hanya berdiri di sana, tidak mengatakan apapun. Semakin dia bersikap seolah-olah dia yang memegang kendali atas segalanya, semakin takutlah siah sang dan yang lainnya. Kalian tampaknya sangat takut. Feng Wuchen tiba-tiba tertawa, sengaja memprovokasi siah sang dan yang lainnya. Anak nakal, jangan berpuas diri. Saat pertempuran dimulai, tuan muda ini akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Geru Jing berkata dengan kejam, matanya yang tajam menatap Feng Wuchen. Anak nakal yang bau, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Teriak siah sang dengan marah, berpura-pura tenang. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum tanpa rasa takut. Kalau begitu aku akan menunggu. Penguasa Abadi Kuno itu melirik Feng Wuchen sambil merenung, bocah ini bahkan lebih tenang dariku. Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa Feng In sangat kuat? Pemilik restoran itu memang hebat. Kenapa dia harus membuat aturan seperti itu? Bukankah ini akan memengaruhi bisnis restoran? Kalau saja para penguasa Abadi Kuno tahu bahwa lelaki di hadapan mereka ini adalah penguasa menara mereka, entah seperti apa ekspresi mereka nantinya. Sekitar 10 menit kemudian, para leluhur dan tetua dari tiga klan besar, serta banyak raja Abadi Kuno, tiba. Gelombang aura tirani dan menakutkan menyebar. Dewa Abadi Kuno Bintang 3 Ada juga beberapa Dewa Abadi Kuno. Patriark Siadan yang lainnya ada di sini. Seseorang berteriak. Patriark Tang dan keluarga G juga ada di sini. Tampaknya pertempuran benar-benar akan segera dimulai. Apakah Feng In benar-benar sekuat itu? Apakah mereka benar-benar berani memulai perang dengan tiga klan besar? Mungkin kita bisa mengetahui siapa dalang di balik Feng In dalam pertempuran ini. Kita juga bisa mengetahui kekuatan Feng In. Para kultifator di sekitarnya gempar. Hampir semua orang ingin tahu kekuatan Feng In dan pemilik Feng In. Di dalam penginapan, Xia Sang dan yang lainnya merasa lega ketika mendengar keributan di luar. Dasar bocah busuk, orang-orang kita sudah di sini. Tuan muda ini ingin melihat bagaimana kau mati. Feng In mungkin tidak bisa melindungimu. Gerujing berteriak dengan marah. Feng Wuchen terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia terus minum, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Setelah beberapa saat, para leluhur dan tetua dari tiga klan besar memasuki Feng In. Sang, R, apa yang terjadi? Patriark Xia bertanya dengan serius. King Er, kamu baik-baik saja. Tanya Patriark Tang dengan panik. Dia mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Dia merasa lega saat melihat King Er baik-baik saja. R, apa yang terjadi? Patriark keluarga G bertanya dengan suara berat. Para leluhur dan tetua, mereka bertiga mengabaikan peraturan Feng In dan bersikeras menyerang tamu-tamu kita di penginapan. Mereka bahkan mengancam akan memulai perang dengan Feng In, kata dewa abadi kuno dengan dingin. Ayah, bocah busuk ini menghina Yan Ran. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Feng In harus melindunginya. Mereka sama sekali tidak memandang kita. Xia Sang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Siapa kamu? Patriark Xia memandang Feng Wuchen yang sedang minum dan bertanya. Aku hanya seorang junior tanpa nama. Karena kesalahpahaman kecil, putramu menjadi cemburu dan ingin berurusan denganku, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dia tidak bersikap seperti budak atau sombong. Aku tidak menyangka penginapan Feng akan menjadi musuh tiga klan besar hanya karena seorang tamu. Penginapan Feng sangat mengesankan, kata kepala keluarga G dengan dingin, wajahnya menjadi gelap. Feng In tidak punya hak untuk mengambil keputusan di kota Winfire, teriak Patriark Tang dengan marah. Berhentilah bicara omong kosong. Aturan adalah aturan. Tidak seorang pun dapat menghancurkannya, bahkan kalian sendiri. Jika kau ingin memulai perang, kau harus menjawabku dengan jelas sehingga aku bisa memberi perintah. Dewa abadi kuno masih tak kenal takut. Orang tua, aku ingin melihat apa yang membuat penginapan Feng begitu sombong di kota Winfire. Seorang lelaki tua berkata dengan acuh tak acuh. Orang ini adalah dewa abadi kuno bintang tiga, lebih kuat dari dewa abadi kuno dari penginapan Feng. Orang ini adalah seorang ahli yang dikenal oleh Patriark Xia. Jadi, kau ingin memulai perang? Tanya dewa abadi kuno dingin, tatapannya berubah galak. Begitu dewa abadi kuno selesai berbicara, lebih dari sepuluh orang muncul di penginapan. Ada lima dewa abadi kuno dan sisanya adalah Raja Abadi Kuno. Apa? Hanya beberapa orang ini, kata Patriark Tang dengan nada meremehkan. Kupikir penginapan Feng sangat hebat, ternyata hanya ini yang kau punya. Ejek Xia Sang dengan nada meremehkan. Geru Jing tidak dapat menahan tawa. Haha, lucu sekali. Tadi kamu begitu sombong, tapi ini semua yang kamu punya. Anak nakal, Feng In tidak bisa melindungimu lagi. Tiga klan besar kita akan menghancurkan Feng Inmu hari ini. Kami akan mengendalikan delapan atribut. Xia Sang mencibir dengan bangga, seolah-olah dia ingin memakan Feng In. Menyerang, Patriark Xia memberi perintah dengan dingin. Ini adalah kesempatan yang bagus. Karena penginapan Feng menolak untuk bekerja sama dengan mereka, mereka akan menghancurkan penginapan Feng, menyita formula delapan atribut, dan menjualnya sendiri. Para ahli dari tiga klan besar menyerang satu demi satu, dan kekuatan dahsyat dilepaskan, menyebabkan penginapan bergetar. Siapapun yang menyerang akan terbunuh. Kata dewa abadi kuno dengan dingin, dan aura dewa abadi kuno bintang dua pun meledak. Penguasa abadi kuno bintang dua, orang tua ini tidak menganggapmu ada di matanya. Kata penguasa abadi kuno bintang tiga dengan dingin. Desir. Pada saat ini, sebuah sosok melintas dan cahaya pedang jatuh, dan kepala tetua agung klan Xia terjatuh ke tanah. Niat membunuh yang lebih mengerikan pun menyebar, menyebabkan hati orang-orang bergetar dan tubuh mereka menegang. Penguasa abadi kuno bintang tiga tidaklah hebat, kata Jian Chou dingin. 2914. Tetua agung. Kepala keluarga Xia, Xia Sang, dan yang lainnya terkejut. Kecepatan Jian Chou terlalu cepat. Tak seorang pun, termasuk dewa abadi kuno bintang tiga, dapat bereaksi tepat waktu. Pemandangan ini tentu saja membuat ketiga keluarga besar ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka langsung terintimidasi. Dia adalah dewa abadi kuno bintang empat. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Kekuatan Feng Restoran memang mengerikan. Seorang dewa abadi kuno bintang empat sudah cukup untuk menekan tiga keluarga besar. Tidak heran kalau Restoran Feng begitu berani. Mereka sama sekali tidak takut pada tiga keluarga besar. Di luar restoran, terdengar pula suara seruan. Ahli dari Restoran Feng bahkan lebih kuat dari Dewa Abadi Kuno bintang tiga dari keluarga Xia. Siapa lagi yang ingin menguji kekuatan Restoran Feng? Majulah, kata Jian Chou dingin. Dia memegang pedang abadi kuno kelas lima di tangannya, tampak agung. Ketiga keluarga besar itu bagaikan tikus yang melihat kucing. Mereka mundur ketakutan. Tuan Abadi Kuno bintang empat. Senjata Abadi Kuno kelas lima. Ekspresi Dewa Abadi Kuno bintang tiga berubah drastis. Ia merasa seolah-olah hatinya sedang dihancurkan oleh gunung. Benar sekali. Jian Chou sudah menjadi Dewa Abadi Kuno bintang empat. Dia bahkan memiliki senjata Abadi Kuno kelas lima di tangannya. Kekuatan tempurnya pasti kuat. Kau ingin bersikap kejam di Restoran Winduinku. Tiga klan besarmu tidak memenuhi syarat. Enyahlah, atau kau akan berakhir seperti dia. Tentu saja, aku tidak keberatan membunuh kalian semua, kata Jian Chou dengan artefak Abadi Kuno kelas lima di tangannya. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan ganas. Gerakan Jian Chou membunuh ayam untuk memperingatkan monyet sangatlah efektif. Bahkan Tuan Abadi Kuno bintang tiga dari keluarga Xia pun tercengang. Ketiga keluarga besar itu sangat ketakutan. Mereka tidak berdaya melawan Dewa Abadi Kuno yang begitu kuat. Xia Sang dan dua tuan muda lainnya tidak berani kentut. Mereka benar-benar ketakutan. Sepertinya kamu tidak berniat membiarkan ini berlalu begitu saja. Jian Chou menatap dingin ke arah Dewa Abadi Kuno bintang tiga. Dia mengarahkan pedangnya dan berkata dingin, Baiklah. Kau bilang kau ingin bertarung, kan? Kalau begitu, aku akan mulai denganmu. Biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh Dewa Abadi Kuno bintang tiga. Tidak, tidak, tidak. Aku akan pergi sekarang. Si tua begitu ketakutan hingga ia mundur dan berlari keluar dari restoran. Kita pergi sekarang, kita pergi sekarang. Kata Patriark Xia dengan takut. Dia segera membawa Xia Sang dan yang lainnya keluar dari restoran. Anak nakal. Kalau kamu punya nyali, jangan tinggalkan Feng Restoran. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Raungan marah Xia Sang pun terdengar. Aku akan menunggu. Feng Wuchen menyeringai. Anggota keluarga G dan keluarga Tang juga bergegas keluar karena takut. Tidak ada yang berani tinggal di restoran. Seorang penguasa Abadi Kuno bintang empat dengan dukungan artefak Abadi Kuno kelas lima sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan tiga klan besar. Huff, kau benar-benar berlari cepat, kata Jian Chou sambil mencibir mengejek. Kemudian, dengan lambayan tangannya yang gagah, dia menyimpan pedang Abadi Kuno itu ke dalam tubuhnya. Kerugian restoran Windstorm akan ditanggung oleh tiga klan besar kalian. Tiga hari kemudian, kalian harus datang sendiri dan meminta maaf. Jika tidak, tidak akan ada tempat bagi tiga klan besar kalian di kota Windstorm. Suara dingin Jian Chou bergema dari restoran. Mendominasi dan perkasa. Tiga klan besar apa? Mereka hanya sekelompok pengecut. Seorang raja Abadi Kuno mencibir. Kupikir kita bisa memulai pembantaian hari ini. Saat kakak Jian Chou bergerak, mereka ketakutan setengah mati. Raja Abadi Kuno lainnya merentangkan tangannya dan tertawa. Jian Chou tertawa. Saya harap kali ini, pasukan di sekitar akan waspada terhadap kita. Kalau tidak, beberapa orang buta akan datang ke restoran untuk membuat masalah dan menunda waktu kultivasi kita. Kekuatan kelas tiga tidak berani bergerak. Kali ini, tiga klan besar kota Badai Angin telah terintimidasi. Kekuatan lain tidak akan berani memiliki pikiran jahat. Sedangkan untuk kekuatan yang lebih kuat, mereka tidak peduli dengan delapan atribut. Selama kurun waktu ini, kalian dapat mengandalkan batu asal roh untuk sementara waktu untuk berkultivasi. Aku akan memberimu sumber daya kultivasi yang kuat sesegera mungkin. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Apa? Anda akan memberi kami sumber daya kultivasi. Lebih dari selusin kultivator menatap Feng Wuchen dengan heran. Dia adalah pemilik restoran Windstorm, kata Jian Chou sambil tersenyum. Apa? Dia? Dia pemiliknya. Lebih dari sepuluh pembudidaya membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Orang yang ingin mereka lindungi sebenarnya adalah pemilik restoran Windstorm. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Nama saya Feng Wuchen, pemilik restoran Windstorm. Salam, pemilik. Setelah para pembudidaya yang terkejut bereaksi, mereka segera membungkuk dengan hormat. Siapa namamu? Feng Wuchen menatap Raja Abadi Kuno bintang 2 dan bertanya sambil tersenyum tipis. Bawahan ini adalah Ning Tian Cheng. Ning Tian Cheng berkata dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu tampil sangat baik tadi. Kamu sangat tegas, sangat tenang, dan sangat berani. Eh, pemilik, saya hanya menakut-nakuti mereka. Jika mereka benar-benar berkelahi, restoran ini akan hancur. Ning Tian Cheng berkata sambil tersenyum canggung. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan lebih dari sepuluh cincin ruang terbang keluar. Dia berkata sambil tersenyum tipis, cincin ruang ini untukmu kembangkan. Beri aku waktu, dan aku akan membantumu meningkatkan kultifasimu. Cincin ruang, ekspresi Ning Tian Cheng dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menatap Jian Chou pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu. Jiwa naga, Jian Chou mengangguk. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, restoran Windstorm hanya mendapatkan batu sumber roh, dan itu dapat dianggap sebagai kedok. Misimu adalah melindungi restoran Windstorm sambil terus memperkuat jiwa naga. Aku akan memberimu segalanya. Yang kuinginkan adalah kesetiaan, kesetiaan mutlak. Dimengerti, Jian Chou dan yang lainnya berkata dengan hormat. Ini baru permulaan, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Saya harap kalian semua akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan saya. Saya dapat membantu kalian semua berdiri di puncak dunia abadi kuno dan menjadi ahli teratas di dunia abadi kuno. Kami mengabdikan hidup kami kepada pemilik. Kata para petani itu dengan penuh hormat, darah mereka mendidih. Pemilik, Ye Hongyun mengirim orang ke Istana Mistik untuk mencari keberadaanmu. Bawahan ini khawatir mereka akan datang ke restoran Windstorm. Jian Chou melaporkan dengan khawatir di dalam hatinya. Kekuatan Ye Hongyun sangat mengerikan, dan kekuatan di belakangnya bahkan lebih mengerikan lagi. Mereka bukan tandingan Ye Hongyun sekarang. Jangan khawatir, kalian semua hanya perlu fokus pada penguatan jiwa naga. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak khawatir. Feng Wuchen, Feng Wuchen. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan datang dari luar restoran. Nonammo, Feng Wuchen sedikit terkejut. Ia lalu berkata, kalian semua bisa kembali bekerja. Ia, pemilik, Jian Chou dan yang lainnya menghilang. Tak lama kemudian, Mo Yanran pun bergegas masuk. Melihat Feng Wuchen selamat, dia pun langsung merasa lega. Feng Wuchen, Xia Sang dan yang lainnya tidak melakukan apapun padamu, kan? Tanya Mo Yanran. Dia bergegas datang begitu mendengar berita itu. Aku baik-baik saja. Restoran Winstoram sudah mengurusnya. Feng Wuchen tersenyum. Maafkan aku. Ini semua karena aku. Mereka bertindak terlalu jauh. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Mo Yanran menyalahkan dirinya sendiri. Dia sangat kecewa dengan Xia Sang dan yang lainnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan salahkan dirimu. Aku akan mentraktirmu minum. Feng Wuchen tersenyum dan menuntun Mo Yanran ke lantai tiga. Restoran Winstoram melanjutkan bisnisnya. Saat restoran angin mulai dibuka, banyak petani tidak sabar untuk segera berbondong-bondong datang dan membeli. Delapan atribut tersebut masih sangat populer. Kakek, apakah kita tidak masuk? Di luar restoran, Zhiyun bertanya, seolah ingin tahu apakah Feng Wuchen adalah orang yang tidak tahu malu. Ayo kembali. Dong Fang Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia ingin bertanya bagaimana Feng Wuchen melihat situasinya, tidak nyaman untuk mengganggunya sekarang. Kakek, bukankah Feng Wuchen mengatakan bahwa jiwamu akan segera mati? Kakek, apakah kamu tidak akan bertanya dengan jelas? Zhiyun bertanya lagi. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia menduga itu terkait dengan kehidupan Dong Fang Wuchen. Dong Fang Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Dia mungkin tidak bisa membantu kakek. Kakek, ayo pergi. Kakek, ada apa dengan jiwamu? Kakek, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Zhiyun dengan khawatir. Haha, tidak apa-apa. Dong Fang Wuchen tersenyum ringan. Di balkon lantai tiga restoran, Feng Wuchen juga melihat Dong Fang Wuchen dan Zhiyun pergi. Xia Sang dan yang lainnya benar-benar tidak masuk akal. Semakin banyak Moyanran berkata, semakin gelisah dan marah dia. Sebenarnya, aku bisa mengerti perasaan Xia Sang. Dia menyukaimu dan tentu saja tidak bisa mentolerirmu dekat dengan pria lain. Namun, caranya melakukan sesuatu terlalu ekstrim. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak menyukainya. Kalau bukan karena persahabatan antara kedua keluarga kami dan kakekku yang memaksaku, aku tidak akan mengabaikannya. Kata Moyanran. Dari sorot matanya, terlihat bahwa dia tidak hanya tidak menyukai Xia Sang, dia bahkan membencinya. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh, kamu dapat memutuskan sendiri masalahmu. Tidak ada yang bisa memaksamu. Oh benar, Feng Wuchen, apakah kamu tidak akan meninggalkan kota Firestorem? Meskipun kamu aman di Win Restorem, begitu kamu pergi, mereka tidak akan membiarkanmu pergi, kata Moyanran dengan cemas. Jiwa naga baru saja terbentuk, jadi mustahil bagi Feng Wuchen untuk meninggalkan kota Badai Api. Feng Wuchen minum segelas anggur dan tersenyum, terima kasih atas perhatianmu, tetapi aku tidak berencana meninggalkan kota Firestorem untuk saat ini. Ini belum saat yang tepat. Jika Xia Sang ingin berurusan denganku, itu tidak akan semudah itu. Paling tidak, tiga klan besar tidak akan berani bersikap kejam di restoran Firestorem kecuali mereka menemukan seseorang yang lebih kuat. Ini bukan hal yang mustahil. Saat itu, Han Yekong telah mengundang Huo Tianlang untuk membunuh Master Lemba Angin Salju dan dua tetua agung. Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Tentu saja, Feng Wuchen tidak khawatir karena jiwa naga juga tumbuh semakin kuat dengan cepat. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagi Xia Sang. Selama Xia Sang tidak bertindak berlebihan, Feng Wuchen tidak akan berurusan dengannya. Kalau tidak, ketiga keluarga besar itu tidak akan meninggalkan restoran Feng. Baiklah, melihat Feng Wuchen bersikeras untuk tetap tinggal, Mo Yan Ran tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Feng Wuchen menuangkan segelas anggur untuk Mo Yan Ran dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ayo minum. Klan Xia. Patriark Xia dan yang lainnya memasang wajah muram. Seluruh aola dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Tiga klan besar bergerak maju dengan sangat cepat, seolah-olah mereka siap berperang dengan restoran Feng. Namun, yang tidak diduga adalah bahwa tetua agung klan Xia tidak hanya terbunuh, tetapi dia juga ditakuti oleh restoran Feng, seperti anjing liar. Wajah klan Xia benar-benar hilang. Hal ini tidak diragukan lagi menjadi bahan tertawaan di V-Restorem City. Restoran Feng terkutuk. Patriark Xia Rende meledak dalam kemarahan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Wajahnya memerah dan dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Sebagai kepala empat klan besar kota V-Restorem, kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Kapan dia berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Kapan dia pernah dipermalukan seperti itu? Tidak lama setelah restoran Feng didirikan, pusat perhatiannya telah membayangi klan Xia, yang membuat klan Xia sangat tidak puas. Sekarang, wajah klan Xia telah sepenuhnya hilang dihadapan semua orang di kota V-Restorem. Penghinaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Patriark, wajah klan Xia kita telah sepenuhnya hilang hari ini. Bagaimana kita bisa membangun diri di kota Badai Api di masa depan? Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kita harus melawan restoran Feng sampai mati. Seorang tetua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Wajah tuanya sangat ganas. Tetua kedua berkata dengan galak, setelah membunuh tetua agung, restoran Feng ingin kita meminta maaf tiga hari kemudian. Tidak mungkin. Aku tidak percaya bahwa restoran Feng dapat menghancurkan tiga klan besar kita. Klan Xia dan restoran Feng kita akan bertarung sampai mati. Kita masih harus membalaskan dendam tetua agung. Bertarung sampai mati. Balas dendam untuk tetua agung. Semua orang bersorak dengan ekspresi yang ganas. Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 4 dengan dukungan senjata Abadi Kuno kelas 5. Kekuatan orang ini cukup untuk melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Orang tua ini benar-benar tidak berdaya. Patriark Xia, maafkan aku karena tidak bisa membantu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xia Rende menahan amarah yang mengerikan di dalam hatinya dan berkata, Senior Kin Yang, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kami juga tidak menyangka restoran Feng memiliki Dewa Abadi Kuno Bintang 4. Penghinaan hari ini tidak bisa dilupakan. Patriark Xia, patua ini tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 4. Bukannya patua ini tidak mengenal ahli apapun. Kin Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, bukan hanya untuk klan Xia, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang ahli Dewa Abadi Kuno, bagaimana mungkin Kin Yang rela ditakuti di depan begitu banyak orang di kota Firestorem dan kehilangan muka. Mendengar ini, Xia Rende sangat gembira dan buru-buru berkata, alangkah baiknya jika Senior Kin Yang mengenal ahli. Saya harap restoran Feng tidak menyembunyikan kekuatan yang lebih besar. Kin Yang berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua akan kembali dalam tiga hari. Patriark Xia, selamat tinggal. Senior Kin Yang, jaga diri baik-baik. Xia Rende tersenyum senang. Itu hebat. Patriark, dengan bantuan para ahli yang diundang oleh Senior Kin, tidak perlu takut bahwa kita tidak dapat menghancurkan Restoran Feng. Itu benar. Selama Senior Kin menemukan ahli Dewa Abadi Kuno bintang 5 atau bintang 6, Restoran Feng tidak akan berarti apa-apa. Restoran Feng telah menyinggung Senior Kin. Sudah saatnya mereka mati. Dengan kata-kata Kin Yang, semua orang di klan Xia merasa lebih tenang. Senyum puas dan bangga muncul di wajah mereka. Tiga hari lagi, entah Restoran Feng atau tiga klan besar kita akan hancur. Kata Xia Rende dengan galak. Dia sudah mengambil keputusan. Bagaimanapun, ini menyangkut status dan wajah tiga klan besar di kota Fi Restorem. Restoran Feng dan tiga klan besar akan selamanya menjadi bahan tertawaan di kota Fi Restorem. Xia Rende tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Segera kirim berita itu ke klan Tang dan klan G. Tiga hari kemudian, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Restoran Feng. Perintah Xia Rende dengan dingin. Sang Er, siapa Feng Wuchen itu? Xia Rende bertanya. Aku tidak tahu siapa dia. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Xia Sang berkata dengan muram. Kemarahan di matanya hampir meledak. Xia Sang mengepalkan tangannya rat-rat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia berkata dengan ganas, Feng Wuchen. Kamu telah membuat klan siaku kehilangan muka dan membuatku sulit untuk mengangkat kepalaku di depan orang lain di masa depan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah menghancurkan Restoran Feng, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Ria, pantau terus Restoran Feng setiap saat. Awasi terus bocah nakal itu Feng Wuchen. Asal dia menjauh setengah langkah dari Restoran Feng, segera lapor kembali. 2916 Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. General Abadi Kuno Bintang 6 Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Kultifasinya telah menembus ke alam General Abadi Kuno Bintang 6. Tiga hari telah berlalu di dunia luar, dan Feng Wuchen telah berkultifasi di cincin ilahi selama setengah bulan. Ditambah dengan kultifasi avatar Yuan spiritnya, ia telah menerobos ke anah General Abadi Kuno Bintang 6. Feng Wuchen mengepalkan tangannya dan tersenyum. Dengan kekuatan tubuh fisiku, aku seharusnya mampu menahan serangan Raja Abadi Kuno Bintang 1. Dalam hal kekuatan tempur, aku seharusnya mampu melawan General Abadi Kuno Bintang 9. Tuan, cepatlah dan tingkatkan tingkat Artefak Abadi Kuno. Kekuatan Artefak Abadi Kuno tingkat 1 terlalu lemah. Jika Anda menaikkannya ke tingkat 5, Anda mungkin dapat bersaing dengan Raja Abadi Kuno. Long Senjian menyampaikan pesannya. Bagaimana bisa begitu konyol? Feng Wuchen memutar matanya dan berkata, kekuatan Raja Abadi Kuno jauh lebih kuat daripada General Abadi Kuno Bintang 9. Kecuali kultifasiku mencapai level General Abadi Kuno Bintang 8 atau 9, aku tidak akan bisa mengalahkan Raja Abadi Kuno. Tidak perlu terburu-buru untuk menaikkan level Artefak Abadi Kuno. Tiga hari telah berlalu. Mari kita lihat apakah tiga klan besar akan datang untuk meminta maaf atau datang untuk mencari kematian. Dengan pikirannya, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Jian Chou, apa kabar? Apakah ketiga klan besar datang untuk meminta maaf? Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Kepala menara, seperti yang diharapkan, tiga klan besar tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mo Yan Ran baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa Raja Abadi Kuno dari klansia telah mengundang para ahli untuk menghancurkan restoran angin kita sepenuhnya, kata Jian Chou. Oh, Anda mengundang seorang seniman bela diri yang kuat. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia benar. Membuka pintu, Feng Wuchen perlahan berjalan keluar. Mo Yan Ran berkata bahwa ahli itu adalah Dewa Abadi Kuno Bintang 6 dari Faksi Kaisar Abadi Kuno. Selain itu, dia ada di sini untuk berurusan denganku. Selama dia membunuhku, restoran angin tidak akan menjadi ancaman. Jian Chou menyampaikan suaranya. Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 6 bukanlah tandinganmu. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Tower Master, tidakkah kau terlalu memikirkan aku? Bahkan dengan artefak Abadi Kuno kelas 5, aku paling-paling hanya bisa melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Aku tidak bisa mengalahkan Dewa Abadi Kuno Bintang 6, kata Jian Chou sambil tersenyum pahit. Apakah kamu sudah menguji kekuatan teknik abadi? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Aku belum sempat menggunakannya, jawab Jian Chou melalui transmisi suara. Ketua keluarga, maksudmu aku bisa melawan Raja Abadi Kuno Bintang 6 jika aku menggunakan teknik abadi? Aku serahkan 6 bintang Dewa Abadi Kuno kepadamu, Feng Wuchen menyampaikannya sambil tersenyum. Aku baru saja mempelajari dasar-dasar teknik abadi kuno tingkat atas. Bisakah aku benar-benar bertarung melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 6? Jian Chou ragu, tetapi dia juga menantikannya. Akan tetapi, karena itu adalah teknik abadi tingkat atas, kekuatannya tentu saja sangat mengerikan. Namun, apa yang tidak diketahui Jian Chou adalah bahwa ini bukanlah teknik abadi. Sebaliknya, ini adalah eksistensi yang melampaui teknik abadi. Bagaimana mungkin warisan Kaisar Feng Shuan berisi teknik abadi? Bahkan teknik yang paling buruk sekalipun berada di atas teknik abadi tingkat atas. Pada saat ini, ketiga klan telah mengumpulkan semua raja abadi kuno. Jumlah mereka lebih dari seratus, dan mereka bergegas menuju restoran angin-angin. Ada enam Dewa Abadi Kuno, termasuk Dewa Abadi Kuno Bintang 6. Barisan pemainnya kuat dan aura mereka megah. Pertarungan ini tidak dapat dihindari, dan ini adalah pertarungan untuk reputasi tiga klan besar. Kemanapun barisan kuat itu lewat, aura mengerikan dari Dewa Abadi Kuno Bintang 6 akan menyebar, dan para kultifator kota Windfire semuanya ketakutan. Tiga klan besar telah pindah. Aura ini milik seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 6. Seperti yang diharapkan, mereka telah mengundang para ahli. Seperti yang diharapkan, tiga klan besar tidak akan meminta maaf. Mereka akan menghancurkan restoran Win-Win. Tuan Abadi Kuno Bintang 4 dari restoran angin-angin itu sedang dalam masalah. Pertempuran akan segera dimulai. Semuanya, cepat pergi ke restoran Win-Win. Dalam sekejap, para kultifator kota Windfire bergegas menuju restoran Win-Win secara berkelompok. Pada akhirnya, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Hari ini, restoran Win-Win kosong, tetapi jalan-jalan dan langit di sekitar restoran sudah dipenuhi orang. Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 6. Aku ingin tahu orang macam apa dia. Ning Tian Cheng mengerutkan kening. Ia menatap Jian Chou dan bertanya, Panglima Agung, kau bukan tandingannya. Ketiga klan besar itu tidak lemah. Meskipun kami telah merekrut beberapa orang selama beberapa hari terakhir, aku khawatir kami tidak akan dapat mengalahkan mereka. Seorang Dewa Abadi Kuno berkata dengan sungguh-sungguh, Bukannya aku takut, itu tidak mungkin. Jangan lupa bahwa mereka masih memiliki Dewa Abadi Kuno Bintang 3. Jiwa Naga hanya memiliki sedikit lebih dari 20 orang, dan tujuh di antaranya adalah Dewa Abadi Kuno. Sisanya adalah Raja Abadi Kuno. Yang terkuat adalah Dewa Abadi Kuno Bintang 4, Jian Chou. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Saya harap itu seseorang yang saya kenal, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, Istana Kekaisaran Mistik juga merupakan Vaksi Dewa Abadi Kuno, dan Jian Chou adalah murid tertua Istana Kekaisaran Mistik. Feng Wuchen datang ke balkon lantai tiga dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Jian Chou, lakukan yang terbaik. Jangan beri dia kesempatan. Dimengerti, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Lingkungan di sekitar restoran win-win benar-benar sunyi. Semua orang menunggu kedatangan tiga klan besar. Beberapa menit kemudian, aura yang mengerikan menyebar dari langit yang jauh, dan sungguh megah. Itu dia, sejumlah besar penonton langsung menjadi gugup, dan mereka melihat ke arah aura yang menakutkan itu. Aura mengerikan dari Dewa Abadi Kuno Bintang 6 membuat para penonton kesulitan bernapas. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut. Aura yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari Dewa Abadi Kuno Bintang 6. Aura yang mengerikan, aku tidak bisa bernapas. Semua pembudidaya kuat dari tiga klan besar telah pindah. Restoran win-win sudah tamat. Para penonton ketakutan, dan mereka semua tanpa sadar mundur. Lebih dari seratus orang. Melihat barisan tiga klan besar, orang-orang jiwa naga memiliki ekspresi khawatir. Ning Tian Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, ini akan menjadi pertempuran sengit, dan juga pertempuran hidup dan mati. Aura ini milik Yang Yue San. Jian Chou mengerutkan kening dalam, ekspresinya sangat serius. Kau kenal dia? Tanya Feng Wu Chen. Jian Chou menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah murid tertua Istana Abadi Angin Ilahi. Dia telah menjadi lawanku selama bertahun-tahun, dan juga musuh bebuyutanku. Istana Abadi Angin Ilahi dan Istana Abadi Angin Ilahi adalah musuh. Jadi begitulah. Kalau begitu, kamu harus mengerahkan seluruh kemampuanmu. Yang terbaik adalah mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan. Seni sihir yang kuat menghabiskan banyak energi. Aku khawatir kamu hanya punya satu kesempatan, kata Feng Wu Chen. Wuz, wuz, wuz. Anak nakal yang bau. Restoran Win-Win tidak dapat melindungi Anda hari ini. Keluarlah dan terimalah kematianmu. Xia Sang menatap tajam ke arah Feng Wu Chen di balkon lantai tiga dan meraung. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Kau akan mati bahkan jika bersembunyi di restoran Angin-Angin hari ini. Teriak Geru Jing. Dalam pertempuran hari ini, entah restoran Angin-Angin akan hancur, atau tiga klan besar kita akan hancur. Namun, hari ini adalah hari kehancuran restoran Angin-Anginmu. Teriak Xia Rende. Jian Chou, jadi itu kamu? Tidak heran. Yang Yue-San mencibir. Rasa jijik terpancar di matanya saat dia menatap Jian Chou. Yue-San, kamu kenal orang ini? Tanya Qin Yang. Dia adalah murid tertua Istana Abadi Angin Ilahi. Tentu saja aku mengenalnya. Kami telah menjadi lawan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menang. Yang Yue-San mencibir. 2917. Oh, murid tertua dari Mystic Royal Hall. Qin yang sedikit terkejut. Ia lalu mencibir, tidak heran dia begitu kuat. Sepertinya patua telah menemukan orang yang tepat. Mystic Royal Hall adalah musuh Istana Abadi Angin Ilahi. Karena mereka telah menjadi saingan selama bertahun-tahun, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Aula Kerajaan Mystic, Xia Rende dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka sangat gembira di dalam hati mereka. Mystic Royal Hall dan Divine Wind Immortal Palace adalah musuh Bebuyutan. Karena murid tertua dari kedua kekuatan itu bertemu, Yang Yue-San tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia murid jenius dari Mystic Royal Hall, Jian Chou. Xia Sang dan Ge Ru Jing terkejut. Aula Kerajaan Mystic ada di belakang Restoran Feng. Para penonton juga terkejut. Tidak heran jika Restoran Feng begitu berani dan tidak menaruh perhatian pada tiga klan besar. Ternyata mereka mendapat dukungan dari seorang Kaisar Abadi Kuno. Semua orang mungkin pernah mendengar nama Jian Chou, tetapi tidak banyak yang pernah melihatnya sebelumnya. Namun, Mystic Royal Hall punya reputasi yang menggelegar. Mystic Royal Hall dapat dianggap sebagai hegemon di dunia jiwa abadi. Jian Chou, aku benar-benar terkejut melihatmu di sini. Restoran Feng yang terkenal di dunia jiwa abadi ternyata memiliki Aula Kerajaan Mystic di belakangnya. Yang Yue-San mengejek, seolah-olah dia sudah bisa melihat kekalahan Jian Chou yang menyedihkan. Wajah Jian Chou tampak serius saat dia berkata dengan dingin, aku bertanya-tanya apakah itu seseorang yang kukenal. Sayang sekali dia musuh. Mengapa? Apakah kamu kecewa? Yang Yue-San mencibir saat sosoknya perlahan melayang keluar. Melihat Jian Chou dengan jijik, Yang Yue-San mencibir, Jian Chou, ku dengar dari senior kin bahwa kau memiliki senjata abadi kuno kelas 5. Kekuatan tempurmu seharusnya berada di level Dewa Abadi Kuno bintang 5, kan? Sayang sekali aku sudah menjadi Dewa Abadi Kuno bintang 6. Kau masih belum sebanding denganku. Namun, aku penasaran, dari mana olah Kerajaan Mystic mendapatkan senjata abadi kuno kelas 5 mereka. Bahkan pemimpin Mystic Royal Hall hanya memiliki senjata abadi kuno kelas 4. Apa hubungannya itu denganmu? Jian Chou berkata dengan dingin saat dia terbang ke udara. Jian Chou sangat gugup karena tekanan dalam hatinya sangat besar. Setelah berkali-kali dikalahkan oleh Yang Yue-San, sudah ada bayangan di hatinya. Meskipun dia telah mengembangkan teknik abadi tingkat atas, Jian Chou tidak memiliki banyak keyakinan untuk menang. Namun, Jian Chou tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa bertarung. Fokus saja pada serangan dengan seluruh kekuatanmu. Jangan pikirkan hal lain, Feng Wuchen mengingatkannya melalui transmisi suara. Tidak masalah jika kau tidak ingin memberitahuku. Setelah aku membunuhmu, artefak abadi kuno kelas 5 akan menjadi milikku. Perjalanan ini tidak akan sia-sia. Yang Yue-San mencibir, kekuatan dewa abadi kuno bintang 6 mulai meningkat secara bertahap. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu bagaikan letusan gunung berapi, dan ruang dalam radius beberapa ratus kaki mulai bergetar dengan suara mendengung. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu dengan liar. Kekuatan mengerikan itu sekali lagi menyebabkan semua orang merasa takut. Orang-orang dari tiga klan besar sangat gembira. Hal ini terutama berlaku bagi Xia Sang dan dua tuan muda lainnya. Mereka tidak sabar menunggu Jian Chou dikalahkan dan kemudian memotong Feng Wuchen menjadi beberapa bagian. Begitukah? Mata Jian Chou menyipit, memancarkan niat membunuh. Ayo, tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat seberapa besar peningkatanmu. Yang Yue-San mencibir dan mengaitkan jarinya ke arah Jian Chou dengan provokatif. Berdengung. Jian Chou tidak berbicara omong kosong. Dia meraih udara dan mengeluarkan pedang abadi kuno kelas 5. Kekuatan dewa abadi kuno bintang 4 diaktifkan sepenuhnya. Cahaya biru cemerlang meledak, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Di bawah dukungan pedang abadi kuno tingkat 5, kemampuan bertarung Jian Chou langsung melambung ke tingkat dewa abadi kuno bintang 5. Itu memang pedang abadi kuno kelas 5. Yang Yue-San mencibir, jejak keserakahan melintas di matanya. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang abadi kuno tingkat 5. Langsung saja, jangan bilang aku menindas yang lemah. Dengan begitu banyak orang yang menonton, aku akan membiarkanmu bergerak lebih dulu. Yang Yue-San berkata dengan arogan. Nada menghina dalam suaranya sangat kentara. Oh, biar aku bergerak dulu. Kamu cukup murah hati. Jian Chou mencibir, tapi jangan menyesalinya. Yang Yue-San meremehkan lawannya. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Jian Chou untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Langsung saja bertindak. Ini mungkin pertempuran terakhir kita. Yang Yue-San mencibir. Jian Chou tidak berbicara omong kosong lagi. Energi atribut angin di tubuhnya disuntikkan ke pedang abadi kuno. Niat pedang yang ganas membubung ke langit. Tubuh pedang itu meledak dengan cahaya biru yang cemerlang. Teknik abadi. Jiwa angin memusnahkan surga. Jian Chou menatap tajam ke arah Yang Yue-San. Kemudian, dia tiba-tiba meraung. Pada saat itu, aura Jian Chou mengalami perubahan besar. Auranya menjadi sangat ganas dan menakjubkan. Aura itu membuat orang merasa tak terkalahkan. Apa? Merasakan perubahan mendadak pada aura Jian Chou? Wajah sombong Yang Yue-San langsung berubah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Aura macam apa ini? Itu benar-benar membuatku merasakan bahaya. Teknik abadi macam apa yang digunakan Jian Chou? Wajah Yang Yue-San dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru menyalurkan seluruh energinya. Yang Yue-San telah bertarung dengan Jian Chou berkali-kali. Namun, dia belum pernah melihat Jian Chou menggunakan teknik abadi yang begitu menakjubkan. Auranya langsung meningkat beberapa kali lipat. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wajah Qin yang dipenuhi ketakutan. Dia begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Teknik abadi macam apa ini? Mengapa ia memiliki kekuatan pencegah yang mengerikan seperti itu? Xia Rende dan para kepala keluarga serta tetua lainnya semuanya tercengang. Telanlah. Semua orang yang hadir ketakutan oleh aura mengerikan Jian Chou. Sangat kuat, Ning Tian Cheng dan anggota jiwa naga lainnya juga tercengang. Yang Yue-San, bukankah kau mengatakan akan membiarkanku bergerak terlebih dahulu? Kenapa sekarang kau panik dan menggunakan teknik abadi? Tanya Jian Chou sambil tersenyum dingin. Tanpa ragu, ia langsung mengayunkan pedangnya. Dia tidak akan memberi Yang Yue-San kesempatan. Wajah Yang Yue-San muram dan ketakutan. Desir. Berdengung-berdengung. Sinar pedang biru besar yang panjangnya puluhan kaki menerobos udara dengan suara tajam yang menusuk telinga. Pada saat itu, kekuatan sinar pedang benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar. Ini, melihat sinar pedang yang mengerikan ini, Jian Chou sendiri tercengang. Kekuatan itu tak terbayangkan dahsyatnya dan mengerikan. Jian Chou benar-benar memiliki teknik abadi yang mengerikan. Bola mata Ning Tian Cheng hampir jatuh. Kekuatan sinar pedang langsung meningkat beberapa kali lipat. Serukin yang dengan mata terbuka lebar. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Sungguh teknik abadi yang mengerikan. Tiga keluarga besar dan banyak pembudidaya yang menyaksikan semuanya dalam keadaan vegetatif. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Yang Yue San gemetar. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kekuatan sinar pedang yang dahsyat dan mengejutkan hampir membuat Yang Yue San terkena serangan jantung. Namun, Yang Yue San tidak sempat terkejut. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak. Teknik abadi. Anjing laut acalanata. Segel energi raksasa yang panjangnya puluhan kaki terkondensasi. Yang Yue San tiba-tiba melambaikan tangannya dan mendorong segel energi itu keluar. Ledakan. Engah. Di bawah tatapan kaget dan ngeri semua orang, sinar pedang yang ganas menghantam segel energi itu dengan keras. Dengan suara ledakan, Yang Yue San memuntahkan setegup darah di tempat. Tidak mungkin. Yang Yue San ketakutan. Gemuruh. Pada saat benturan, segel energi itu hancur dan meledak dengan paksa. Namun, kekuatan sinar pedang yang ganas itu masih melesat ke arah Yang Yue San dengan aura yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Yang Yue San benar-benar tercengang. 2918. Yue San tidak bisa menghalanginya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kin yang menggelengkan kepalanya karena ngeri. Wajahnya pucat. Seorang Raja Abadi Kuno Bintang Enam tidak dapat menghalanginya. Dia bahkan terluka. Xia Rende ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Yue San adalah Raja Abadi Kuno Bintang Enam. Bagaimana dia bisa terluka? Seni abadi macam apa ini? Kepala keluarga G tersentak ngeri. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Menakutkan sekali. Xia Sang dan dua orang lainnya begitu ketakutan hingga celana mereka basah kuyuk. Banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran dari segala arah menjadi ketakutan di tempat. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut. Seorang Raja Abadi Kuno Bintang Enam mengalahkan seni abadi milik Raja Abadi Kuno Bintang Enam dengan satu kilatan pedang. Seberapa mengerikankah ini? Yue San. Minggir. Teriakin yang panik. Sudah berakhir. Pikiran Yang Yue San menjadi kosong saat melihat pedang mengerikan itu melesat ke arahnya. Keputus asaan muncul di matanya. Bentrokan sebelumnya telah melukai Yang Yue San. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa bertahan dari kilatan pedang yang begitu dahsyat dan mengerikan. Yang Yue San merasa sangat menyesal. Ia dengan sombong berkata bahwa ia akan membiarkan Jian Chou mencobanya. Sekarang, dia tidak dapat menghalanginya bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Itu merupakan tamparan di wajah. Yang Yue San tidak dapat mengetahui di mana Jian Chou telah memolah seni abadi yang begitu mengerikan. Yang Yue San tidak menyangka akan kalah dari Jian Chou. Pada saat ini, semua pembudidaya yang ketakutan menahan nafas ketika mereka menatap kilatan pedang yang ganas itu tanpa berkedip. Gemuruh. Berdengung. Cahaya pedang yang ganas itu membombardir tubuh Yang Yue San tanpa ampun. Ledakan-ledakan-ledakan-ledakan-ledakan, memekatkan telinga. Riak-riak energi ledakan yang mengerikan bergulir tanpa kendali, menyebabkan ruang bergetar hebat. Riak energi menelan Yang Yue San. Yue San teriakin Yang dengan ngeri. Matanya dipenuhi keputus asaan. Orang-orang dari tiga keluarga besar itu ketakutan setengah mati. Mereka tidak dapat berbicara seolah-olah mereka bisu. Raja Abadi Kuno Bintang Enam yang diundang Kin Yang, yang merupakan murid tertua Istana Abadi Angin Ilahi, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mereka ingin mengandalkan Yang Yue San untuk menghancurkan restoran Angin Ilahi. Sekarang, dia bahkan tidak dapat menang melawan satupun musuh pedang. Kapan Jian Chou mengolah teknik surgawi yang sangat mengerikan? Ning Tian Cheng tercengang. Ekspresinya sangat kaku, dan dia sama sekali tidak bisa mempercayainya. Kekuatan yang mengerikan. Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang Enam ternyata tidak mampu melawan. Hati kultifator jiwa naga itu bergejolak. Ini, apakah ini kekuatan teknik Abadi Kuno tingkat atas? Sungguh mengerikan. Jian Chou tercengang. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa mempercayainya. Jian Chou tidak pernah menyangka bahwa dia akan mampu mengalahkan Yang Yue San yang kuat hanya dengan satu serangan. Rasanya seperti mimpi. Jian Chou dapat dikatakan menjadi terkenal dalam satu pertarungan saja. Tidak lama kemudian, Yang Yue San terlempar keluar dari riak energi ledakan. Luka-lukanya sangat serius, dan kesadarannya kabur. Dia sudah dalam kondisi setengah sadar. Yue San, Qin yang langsung berteriak panik. Jika Yang Yue San meninggal, dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan Istana Abadi Angin Ilahi, dan yang menunggunya sudah pasti kematian. Satu, satu sinar pedang mengalahkan Dewa Abadi Kuno Bintang 6. Mungkinkah Jian Chou menggunakan teknik abadi tingkat atas? Kalau tidak, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat dalam sekejap? Bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkan teknik abadi milik Dewa Abadi Kuno Bintang 6? Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 6 telah dikalahkan, tiga klan besar telah tamat kali ini. Ini sudah kedua kalinya mereka menyinggung restoran angin, dan di belakang restoran angin terdapat Istana Kaisar Mistik. Para penonton terdiam sesaat, sedetik kemudian mereka bagaikan semut dalam pot yang meledak, seruan mereka membumbung tinggi ke sembilan langit. Sungguh mengejutkan. Menghela nafas dalam-dalam, Jian Chou menahan rasa terkejut di hatinya, dan segera mengirimkan transmisi suara ke Feng Wuchen, ketua keluarga, bisakah kita tidak membunuh orang ini untuk sementara waktu. Jika kita membunuhnya, Istana Abadi Angin Ilahi pasti akan mengambil tindakan, dan pada saat itu, dua kekuatan besar pasti akan berperang. Jian Chou tidak ingin pertempuran ini menyebabkan dua kekuatan besar berperang. Lagi pula, pada saat itu, banyak murid Istana Kaisar Mistik akan terbunuh, dan Jian Chou tidak ingin menyakiti saudara-saudara juniornya. Kau lah yang mengalahkannya, jadi kaulah yang memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Tiga klan besar juga akan kau hadapi. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Jian Chou menghela nafas lega dalam hatinya, lalu menatap Yang Yue San yang terluka parah, dan berkata dengan dingin, Yang Yue San, aku tidak akan membunuhmu, enyahlah. Jian Chou, jika Yue San meninggal, semua orang di Istana Kaisar Mistik akan dikubur bersamanya. Teriakin yang dengan marah, dan segera terbang menjauh bersama Yang Yue San yang terluka parah. Luka yang dialami Yang Yue San sangat serius. Jika tidak segera diobati, nyawanya akan terancam. Melihat ke arah Xia Rende dan yang lainnya lagi, Jian Chou berkata dengan dingin, Tiga klan besar telah secara serius mempengaruhi bisnis restoran angin, dan aku pernah memberimu kesempatan untuk meminta maaf kepada restoran angin, tetapi sayangnya, kamu tidak menghargainya, dan malah ingin menghancurkan restoran angin. Xia Rende dan yang lainnya sangat takut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa, dan mereka semua putus asa. Semua orang telah melihat tindakan tiga klan besar dengan mata kepala mereka sendiri, dan itu sepenuhnya salah mereka sendiri. Restoran angin telah memutuskan untuk tidak memberi mereka kesempatan lagi. Jian Chou berkata dengan dingin, dan kata-katanya dipenuhi dengan kekejaman. Begitu kata-kata Jian Chou keluar, ketiga klan besar langsung putus asa, bahkan mereka tidak tega untuk melawan. Yang Yue San sangat kuat, namun dia tidak dapat menghalangi pedang Jian Chou, apalagi mereka. Kepala keluarga, Nona Mo berkata bahwa dia berharap dapat menyelamatkan nyawa Xia Sang dan yang lainnya. Jian Chou mengirimkan transmisi suara. Apakah dia memohon untuk teman-temannya? Huh, belas kasihan bukanlah hal yang baik, tetapi dia telah berusaha sebaik mungkin sebagai seorang teman, terserah kamu saja. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara. Bunuh tanpa ampun, perintah Jian Chou dengan dingin. Serang, Ning Tian Cheng dan enam penguasa abadi kuno lainnya segera menyerang. Sial, sial. Huh, huh. So, enam penguasa abadi kuno menyerang tanpa ampun. Kemanapun mereka lewat, anggota tiga klan besar dibantai tanpa ampun, dan mayat-mayat berjatuhan dari langit. Banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka menjadi takut setengah mati. Hujan darah jatuh dari langit. Bau darah yang menyengat menyebar, dan semua orang dikejutkan oleh metode kejam restoran angin. Lebih dari seratus orang, termasuk tiga kepala keluarga dan para tetua, semuanya dibantai tanpa ampun. Betapa berdarah dingin dan kejamnya hal ini. Betapa kejamnya hal ini. Hanya Xia Sang dan dua tuan muda lainnya yang selamat. Mo Yan Ran memohon kepada mereka dan dia berusaha sebaik mungkin sebagai seorang teman. Xia Sang, kalian bertiga bisa hidup hanya karena Nona Mo memohon atas nama kalian. Demi klan Mo, restoran Winduin telah memutuskan untuk mengampuni kalian bertiga. Namun, kalian bertiga harus keluar dari kota Winduin. Winduin, kata Jian Chou dengan dingin. Dia yakin bahwa setelah pertempuran ini, para penguasa abadi kuno tidak akan berani memprovokasi restoran angin lagi. Sekalipun ada golongan yang menginginkan delapan elemen, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sebelum bergerak. Jika mereka tidak mempunyai cara yang kejam, Wind Restoran akan mendapat banyak masalah di kemudian hari. Semuanya, Wind Restoran tidak akan memprovokasi siapapun, tetapi kami juga tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan kami. Jian Chou menatap kerumunan dan berkata dengan nada mendominasi. 2.919. Para ahli dari tiga klan semuanya terbunuh. Xia Sang dan dua tuan muda lainnya membawa para penyintas dari tiga klan dan melarikan diri dari kota Badai Api. Ketika berita itu menyebar, pasukan Firestorem City yang berada di dekatnya terkejut. Restoran Firestorem menjadi terkenal. Jian Chou menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dengan kultivasinya sebagai Raja Abadi Kuno Bintang 4, ia mengalahkan murid tertua dari Raja Abadi Kuno Bintang 6 dari Istana Abadi Angin Ilahi. Terutama kekuatan Kaisar Abadi Kuno, tidak ada seorang pun yang berani percaya bahwa Yang Yue San akan dikalahkan oleh Raja Abadi Kuno Bintang 4. Di kota Firestorem, ada orang yang menyebarkan berita bahwa seorang Raja Abadi Kuno Bintang 6 dikalahkan oleh seorang Raja Abadi Kuno Bintang 4. Seorang Raja Abadi Kuno Bintang 6 tidak dapat mengalahkan seorang Raja Abadi Kuno Bintang 4. Yang Yue San tidak diragukan lagi akan menjadi bahan tertawaan di dunia jiwa abadi. Hanya dalam beberapa jam, namamu telah menyebar ke seluruh dunia jiwa abadi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Meskipun Jian Chou menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dia tidak bisa merasa senang. Sebaliknya, dia merasa tertekan. Kepala Istana, saya khawatir Istana Kaisar Mistik sudah tahu tentang ini. Semua orang tahu bahwa Istana Kaisar Mistik berada di belakang restoran Firestorem. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Kepala Istana dan para tetua. Jian Chou tersenyum pahit. Bawa kembali beberapa dari delapan atribut itu. Katakan saja mereka adalah temanmu. Feng Wuchen tersenyum. Itulah satu-satunya cara. Jian Chou menganggup dan berkata, yang Yue San dikalahkan dan diejek oleh semua orang. Reputasi Istana Abadi Angin Ilahi telah rusak. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Istana Kaisar Mistik dan restoran Badai Api dalam bahaya. Jangan khawatir. Jangan buang waktu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Yang terpenting adalah memperkuat jiwa naga. Feng Wuchen tersenyum tipis dan meninggalkan restoran Firestorem. Ketiga klan telah ditangani. Jiwa naga terus menguat. Feng Wuchen terus mencari tanaman obat dan harta karun. Istana Abadi Angin Ilahi. Di aula utama, wajah kepala Istana Fang Hongsheng tampak muram. Aula itu dipenuhi amarah. Karena kekalahan yang Yue San, Istana Abadi Angin Ilahi telah menjadi bahan tertawaan di dunia jiwa abadi. Masalah ini benar-benar membuat Fang Hongsheng marah. Sungguh Jian Chou yang hebat. Sungguh Mystic Royal Hall yang hebat. Master Hall ini akan mengingat hutang ini. Fang Hongsheng berbicara dengan suara muram. Melaporkan kepada penguasa kuil, luka Yue San telah stabil, tetapi saya khawatir butuh waktu satu bulan lagi baginya untuk pulih sepenuhnya. Tetua Agung Si Weiran berkata dengan sungguh-sungguh. Dia telah memberikan pil penyembuh kepada Yang Yue San. Satu bulan, Fang Hongsheng mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Jian Chou hanyalah dewa abadi kuno bintang 4. Bahkan jika dia memiliki artefak abadi kuno kelas 5, mustahil baginya untuk melukai Yue San dengan begitu parah. Jian Chou belum pernah mengalahkan Yue San sebelumnya. Apa yang terjadi? Tetua kedua Zhang Hao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, Kepala Balai, Qin yang berkata bahwa Jian Chou menggunakan teknik abadi yang sangat mengerikan yang langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Satu sinar pedang mengalahkan Yue San. Seketika meningkatkan kekuatanku beberapa kali lipat, Fang Hongsheng terkejut. Mungkinkah itu teknik abadi tingkat atas? Atau apakah itu teknik kuno yang abadi? Seharusnya tidak salah. Si Wei Ran mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kekuatan tingkat atas pun mungkin tidak memilikinya. Bagaimana Istana Kaisar Mistik bisa memilikinya? Fang Hongsheng tidak mempercayainya. Namun, Jian Chou mampu mengalahkan Yang Yue San dengan satu pedang dengan kekuatan dewa abadi kuno bintang 4. Ini hanya dapat dilakukan dengan teknik abadi tingkat atas atau teknik abadi kuno. Jian Chou seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki artefak abadi kuno kelas 5. Istana Kaisar Mistik tidak akan mampu mengeluarkannya. Tidak banyak artefak abadi kuno kelas 5 di dunia jiwa abadi. Restoran angin didukung oleh Istana Kaisar Mistik. Dari mana Istana Kaisar Mistik mendapatkan 8 formula atribut? Mungkinkah mereka mengundang seorang alkemis yang kuat? Fang Hongsheng mengerutkan kening dan menebak. Memikirkan hal ini, Fang Hongsheng buru-buru berkata, segera kirim orang ke Istana Kaisar Mistik untuk menyelidiki. Saya harap itu tidak benar. Jika tidak, Istana Abadi Angin Ilahi kita akan berada dalam bahaya. Seorang alkemis alam dewa abadi kuno memiliki status yang tinggi. Dia pasti tidak akan bergabung dengan kekuatan alam dewa abadi kuno. Selain itu, untuk dapat menempa artefak dewa abadi kuno kelas 5, dia mungkin seorang alkemis alam dewa abadi kuno. Maka semakin mustahil baginya untuk bergabung dengan Istana Kaisar Mistik. Si Weiran menggelengkan kepalanya. Fang Hongsheng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, lebih baik dia tidak melakukannya. Jika Istana Kaisar Mistik tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, aku tidak keberatan menghancurkan mereka. Dan restoran angin. Domain abadi selatan, manor abadi dengan cahaya langit. Di aula utama, Ye Hao Chang, penguasa Istana, tersenyum gembira dan berkata, Yun Er, Tetua Agung telah memilih tanggal yang baik untukmu. Masih ada waktu sebulan lagi. Selama waktu ini, persiapkan diri dengan baik dan habiskan lebih banyak waktu dengan siner. Sisihkan kultifasimu untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, Istana Abadi Terang Langit akan mengundang semua kekuatan utama dari wilayah abadi selatan untuk menghadiri pernikahanmu. Terima kasih banyak, ayah, ibu, dan tetua. Ye Hongyun tersenyum, tampak sangat bahagia. Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye, Nyonya Ye, dan para tetua. Liu Siner mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan patuh. Pada saat ini, Liu Siner sangat gembira. Dalam waktu satu bulan lagi, dia akan menjadi nona muda dari Sky Illumination Immortal Manor. Pada saat itu, dia akan mampu memimpin klan Liu Bangkit dengan cepat dan menjadi penguasa. Siner benar-benar cantik. Semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu. Jian Chou itu tidak layak untukmu. Seorang murid Istana Kaisar Mistik bukanlah apa-apa. Yuner kita bahkan lebih luar biasa. Akhirnya, Yuner akan menikah. Nyonya Ye tersenyum senang, kata-katanya dipenuhi dengan kesombongan. Ayah, ibu, aku akan membawa Siner turun terlebih dahulu. Ye Hongyun tersenyum dan memegang tangan Liu Siner saat mereka meninggalkan Aula Utama. Lihatlah betapa penuh kasih sayang mereka. Nyonya Ye sangat gembira. Haha, Ye Hao Chang tidak bisa menahan tawa. Di luar Aula Utama, begitu Ye Hongyun dan Liu Siner keluar, seorang pengawal melangkah maju dengan hormat dan melapor, melapor ke Tuan Muda, kami telah melacak keberadaan Feng Wuchen. Oh, di mana dia? Tanya Ye Hongyun, tiba-tiba tertarik. Kemarin, sesuatu terjadi di restoran Feng di kota api berangin di alam jiwa abadi. Jian Chou mengalahkan murid tertua Istana Abadi Angin Ilahi, Yang Yue San, dengan satu tebasan pedang. Namanya mengguncang seluruh alam jiwa abadi dan dia menjadi terkenal setelah pertempuran itu. Di belakang restoran Feng terdapat Istana Kaisar Mistik, dan masalah ini sebenarnya melibatkan Feng Wuchen. Feng Wuchen punya dendam dengan tiga Tuan Muda Kota Api Angin. Restoran Feng membela Feng Wuchen, yang berujung pada pertempuran. Ketiga klan kemudian mengundang Yang Yue San. Seorang penjaga berkata dengan hormat. Setelah bicara omong kosong begitu, maksudmu Feng Wuchen ada di kota api angin alam jiwa abadi. Bibir Ye Hongyun melengkung membentuk senyum dingin, langsung mengabaikan keberadaan Jian Chou. Tidak peduli seberapa terkenalnya Jian Chou di dunia abadi kuno, di mata Ye Hongyun, dia hanyalah seekor semut. Ya, saya juga mengirim seseorang untuk menanyakan. Feng Wuchen telah menginap di restoran Feng. Restoran Feng dapat menjamin keselamatan setiap tamu. Kata penjaga itu dengan hormat. Memastikan keselamatan tamu. Sombong sekali, kata Ye Hongyun dengan nada meremehkan. Saudara Ye, segera kirim seseorang untuk membunuh Feng Wuchen. Setiap hari yang dia jalani adalah aib bagi kita, kata Liu Siner dengan galak. Siner, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa bertahan hidup saat aku, Ye Hongyun, ingin membunuh. Ye Hongyun berkata dengan bangga. Segera kirim seseorang ke restoran Feng. Jika mereka melihat Feng Wuchen, bunuh dia tanpa ampun. Jika restoran Feng ikut campur, semuanya akan hancur. Ye Hongyun berkata dengan tenang. 2920 Ye Hongyun adalah seorang ahli kaisar abadi kuno dan tuan muda dari istana abadi penerangan langit. Menurutnya, membunuh Feng Wuchen semudah membunuh seekor semut. Keberadaan Feng Wuchen sama sekali tidak terlintas di matanya. Oh benar, bantu tuan muda ini menyampaikan pesan kepada Feng Wuchen. Jika tuan muda ini ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja. Sampah akan selalu menjadi sampah. Kau tidak akan pernah bisa menjadi seorang jenius, kata Ye Hongyun dengan nada meremehkan. Iya, tuan muda, kata penjaga itu dengan hormat. Tuan muda, restoran angin adalah masalah kecil. Namun, restoran angin memiliki istana kaisar mistik di belakangnya. Jika istana kaisar mistik campur tangan, apakah mereka akan hancur? Penjaga itu bertanya dengan hormat. Ye Hongyun berkata dengan nada meremehkan, tidak masalah apakah istana kaisar mistik dihancurkan atau tidak. Istana kaisar mistik tidak akan bergerak lebih dulu. Istana abadi angin ilahi tidak akan membiarkan mereka pergi. Selain itu, pernikahanku dengan Siner akan segera tiba. Aku ingin mengundang Jian Chou dan master istana kaisar mistik untuk datang. Kirim seseorang untuk membunuh Feng Wuchen. Juga, beritahu Jian Chou bahwa aku akan menikah dengan Siner dalam sebulan. Aku harap dia bisa datang dan memberi kita restunya. Ye Hongyun mencibir. Meskipun itu adalah pernikahan, dia tidak lupa mempermalukan Jian Chou. Ye Hongyun tampak seperti pria terhormat di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia hina dan tidak tahu malu. Baik, yang mulia, ucap pengawal itu dengan penuh hormat, lalu melesat pergi. Jian Chou, oh Jian Chou, pernikahanku dengan Siner, pukulan ini seharusnya cukup untuk menghancurkanmu. Dibandingkan membunuh, aku lebih suka melihat musuhku jatuh dalam keputus asaan dan ketakutan. Aku menikmati perasaan itu. Ye Hongyun mencibir. Siner, ayo pergi. Aku akan memperkenalkanmu pada beberapa teman baru dan membiarkan mereka melihat calon istri cantik tuan muda ini. Aku juga akan memberitahu mereka kabar baik itu. Ye Hongyun tersenyum senang. Dia memegang tangan Liu Xin, R dan terbang menjauh. N, Liu Xiner menganggup gembira. Enyah, enyah, apakah disinilah Anda seharusnya berada? Lihatlah dirimu. Jika kau tidak tersesat, aku akan membunuhmu. Di puncak gunung, Feng Wuchen diusir oleh dua penjaga. Huh, aku benar-benar kekurangan bahan obat dan harta karun alam. Mengapa tidak ada serikat pekerja di alam jiwa abadi? Apakah karena ini adalah alam abadi kuno? Feng Wuchen diam-diam tertekan. Banyak golongan yang sudah melarikan diri, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau menjual. Pertama, golongan itu sendiri tidak memiliki banyak ramuan obat dan harta alam, dan kedua, Feng Wuchen terlalu lemah. Beberapa pasukan bahkan menolak untuk mengizinkan Feng Wuchen masuk. Misalnya, pasukan tadi langsung mengusir Feng Wuchen. Feng Wuchen hanya membeli beberapa dari toko obat di kota. Setelah sehari, harta surgawi yang dibelinya bahkan tidak cukup untuk memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga. Sangat disayangkan bahwa Mistik Soverein Hall tidak lagi memiliki ramuan dan harta karun tambahan untuk dijual kepada Feng Wuchen. Tanpa sejumlah besar harta karun surgawi, mustahil untuk memurnikan sejumlah besar manik-manik ilahi yang menentang surga. Ini berarti akan sangat sulit bagi jiwa naga untuk menjadi lebih kuat. Hanya mengandalkan toko obat di kota angin berapi saja tidak cukup. Bayangkan di alam jiwa abadi yang begitu besar, akan sangat sulit untuk mendapatkan beberapa ramuan obat dan harta karun alam. Aku benar-benar datang ke tempat yang salah. Jika aku tahu, aku akan pergi untuk melihat apakah ada serikat pekerja dan semacamnya sebelum mendirikan jiwa naga. Feng Wuchen sangat tidak berdaya. Sudah terlambat untuk menyesal. Tuhan, sepertinya Anda masih harus pergi ke Fatamorgana bayangan abadi yang disebutkan oleh Kaisar Iblis. Long Senjian menyampaikan pesan itu. Mari kita menerobos ke alam raja abadi kuno terlebih dahulu. Jika memang tidak ada apa-apa, aku hanya bisa pergi ke sana. Hanya saja, tempat itu agak terlalu jauh. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Semuanya harus dilakukan dengan perlahan. Tergesa-gesa hanya akan membuang-buang waktu. Itu tidak akan menyita banyak waktumu. Lagipula, kamu punya lebih banyak waktu daripada yang lain. Kaisar hantu itu menyampaikan pesannya. Saya tidak khawatir dengan kultivasi saya. Saya hanya ingin memperkuat jiwa naga lebih cepat. Feng Wuchen menghela nafas. Saat ini, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Tuhan, ada istana di depan. Mari kita coba lagi. Long Senjian mengirimkan pesan. Feng Wuchen melirik dan berkata, jika benar-benar tidak ada cara lain, aku hanya bisa meninggalkan alam jiwa abadi dan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen tiba di depan istana megah dan merasakan aura yang menakutkan. Aura seorang kaisar abadi kuno. Kuil Sinra, kekuatan ini tidak sederhana. Mereka memiliki banyak alkemis, alkemis alam raja abadi kuno dan bahkan alkemis alam raja abadi kuno. Feng Wuchen terkejut. Ini adalah kekuatan pertama yang ditemui Feng Wuchen di alam jiwa abadi yang memiliki kaisar abadi kuno. Guru, sepertinya Kuil Sinra ini adalah kekuatan teratas di alam jiwa abadi. Dengan begitu banyak alkemis, mereka pasti memiliki banyak ramuan obat dan harta karun alam. Long Senjian menyampaikan pesannya. Saya khawatir bahkan di seluruh wilayah abadi selatan, mereka adalah kekuatan besar. Saya harap mereka memiliki banyak tanaman obat dan harta karun alam. Feng Wuchen tersenyum. Dia akhirnya melihat harapan. Bahkan kekuatan alam kaisar abadi kuno pun tidak bisa masuk, apalagi kekuatan alam kaisar abadi kuno. Liu Li menyampaikan. Feng Wuchen. Terbang di depan istana megah, sebelum Feng Wuchen bisa mengatakan apapun, dua penjaga telah muncul dan menghentikan Feng Wuchen. Salah satu penjaga bertanya dengan serius, siapa Anda? Apakah kau diundang oleh penguasa istana, tetua, atau penguasa lainnya? Tidak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, namaku Feng Wuchen. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan penguasa istana-istana Shen Luo. Karena Anda tidak memiliki undangan, silakan pergi. Kuil Sinra, orang luar tidak diizinkan masuk. Hari ini, ada kompetisi alkemis. Salah satu penjaga berkata dengan sungguh-sungguh. Sesuai dugaan, kau tidak diizinkan masuk, Liu Li mentransmisikan. Saya juga seorang alkemis. Bolehkah saya masuk dan melihatnya? Tanya Feng Wuchen. Tanpa izin dari penguasa istana atau tetua, bahkan jika Anda seorang alkemis, Anda tidak dapat masuk. Ini aturannya. Silakan pergi. Salah satu penjaga menolak tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen mendesah pelan dan berbalik untuk pergi. Feng Wuchen. Tepat saat Feng Wuchen berbalik, sebuah suara yang jelas dan familiar terdengar. Feng Wuchen baru saja berbalik ketika dia melihat sosok cantik terbang ke arahnya. Itu kamu. Feng Wuchen menatap Zhiyun dengan heran. Orang yang datang adalah Zhiyun, yang terluka oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen di kota badai api. Bukankah kamu di Fires Torem City? Kenapa kamu ada di Kuil Sinra? Tanya Zhiyun heran. Feng Wuchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, bisakah kamu masuk? Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar menyentuh wanita orang lain? Melihat penampilanmu yang sopan? Aku tidak menyangka kau adalah orang yang tidak tahu malu. Zhiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menatap Feng Wuchen dengan matanya yang besar dan berair. Ketika Feng Wuchen mendengar ini, dia hampir pingsan karena marah. Zhiyun tidak menjawab. Dia malah menanyakan pertanyaan yang penuh gosip. Dia bahkan secara langsung mengonfirmasi bahwa Feng Wuchen benar-benar menyentuh wanita milik orang lain. Pikirkan apapun yang kau mau. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hendak terbang menjauh. Aku bisa menerimamu. Zhiyun berkata cepat, tapi kau harus menjawab pertanyaanku. Jika pertanyaannya sama seperti sebelumnya, maka tidak perlu ditanyakan lagi. Feng Wuchen mengangkat bahu. Apakah arwah kakekku benar-benar sedang sekarat? Tanya Zhiyun, alisnya sedikit berkerut.